Perempuan ini sebagai satu entitas ya, dia punya kepentingan yang sangat manifest. Dia misalnya kecenderungannya akan lebih terdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang biasanya berdampak terhadap kesejahteraan. Misalnya upah, cuti. Ada survei kami juga, kita mendapati bahwa 11,9 persen perempuan ternyata sebetulnya mereka merasa mereka bisa memilih. Dalam pemilu itu mereka bebas memilih. Tapi ada juga yang ternyata masih mengikuti apa yang dipilih oleh suami kalau perempuannya sudah berkeluarga atau oleh keluarga. Mungkin keluarga yang lebih senior ya bagi mereka, akhirnya mereka mengikuti. Kalau menurut Pak Agus sendiri melihat hal seperti itu, dorongan apa yang bisa Bapak sampaikan ke mereka? Ya, gini, bagaimanapun juga kalau kita percaya dengan kaida-kaida ilmiah, ya data survei itu, itulah adanya. Nah, meskipun itu juga sebenarnya bisa dijelaskan juga. Kan bagaimanapun juga Indonesia ini, ya mungkin bukan negara-negara di barat ya, yang basis individual ya, yang kemudian komunitas atau keluarga inti itu ya keluarga inti. Kalau kita kan banyak pengaruh keluarga, dan itu keluarga besar, kemudian struktur patriarkinya, sehingga seolah-olah kepala keluarga mempengaruhi keluarganya yang lain, ibu dan anak. Nah, tapi paling nggak 11% itu juga satu hal yang harus tidak bisa dikatakan kecil. Nah, kalau kemudian itu terkait dengan bagaimana sisa persentase yang lain, menurut saya yang paling penting itu KPU harus membuka berbagai saluran informasi yang mudah diakses oleh misalnya persentase yang lebih besar tadi, yang misalnya belum menentukan pilihannya sendak secara mandiri, untuk mendapatkan berbagai asupan. Sehingga ya tidak bisa dihindari, ada pengaruh misalnya dari suami, misalnya, atau dari pasangan. Tetapi akan ada dialog kalau misalnya perempuan-perempuan itu kemudian mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif yang sangat mudah, dan informasinya itu informasi yang tentu sahih gitu, menyehatkan juga. Nah, itu kan ada proses dialog. Bahwa kemudian pada akhirnya menetapkan pilihan berdasarkan mungkin diskusi hasil, diskusi pasangan, ya itu satu hal yang lain. Itu normal. Oke. Nah, kalau pendat, ini sebenarnya banyak kita dapatkan ya Pak, pertanyaan kayak gini di sosial media KPU juga pastinya ada. Pendataan ulang itu akan tetap dilaksanakan, atau pemilih bisa langsung datang ke TPS? Pertanyaan umum kayaknya. Iya, iya. Kemudian untuk misalnya, perempuan yang kemudian mengikuti pasangan, berpindah tempat, atau sekolah, atau apa-apa. Untuk berlaku untuk umum ya. Enggaplah begitu juga ada. Yang jelas, prinsip pemilih itu berupaya untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. Nah, tentu pendataan pemilih itu juga dilakukan. Memang, ini kan ketentuan di undang-undang. Data pemilih itu disusun berdasarkan basis domisili di KTP. Sekarang dia posisinya pindah ke tempat lain. Nah, makanya ini ada saluran kanal lain yang kita coba sediakan. Teman-teman pemilih itu bisa memeriksa, cek dptonline.kpu.go.id untuk melihat apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih, dan kalau terdaftar sebagai pemilih di TPS mana. Oke. Misalnya, ternyata dia didatangi di kampung halamannya sebagai pemilih. Padahal domisilinya mungkin di tempat lain. Nah, di situ akan ada kolom untuk dia melaporkan bahwa saya berpindah tempat untuk memilih pada nanti 14 Februari tahun 2024. Nah, sehingga nanti dia akan diperlakukan sebagai pemilih yang berbeda di situ. Tapi yang jelas, semuanya dimaksudkan dalam rangka agar setiap warga negara, di manapun lokasinya berada, dia terdaftar sebagai pemilih, sehingga dia nanti bisa gunakan hak pilih. Oke. Sehingga memang harus kita ngecek data kita itu dari sekarang ya, Pak? Ya. Ini kan lagi proses yang menuju proses penetapan daftar pemilih tetap ya. Oke. Nah, saya berharap teman-teman semua itu ngecek aja. klik www.kpu.go.id, misalnya cek di PT online.kpu.go.id, nanti akan ketahuan di situ. Nah, kalau ingin mengubah apakah mau secara online atau misalnya datang ke kantor-kantor perwakilan kami, mulai di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, ataupun di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Desa, gitu kan, ada di situ. Kita juga melihat nih, Pak, bahwa penyelenggaran pemilih itu kan kadang-kadang banyak yang kreatif ya. Jadi dibuat, dibuat semenarik mungkin untuk menarik para pemilih untuk datang. Ini sebenarnya termasuk salah satu strategi KPUK atau sebetulnya ini adalah kreativitas teman-teman di daerah? Ya, jadi gini, memang ada standar-standar yang sudah kita tetapkan. Kebetulan kemarin ya, kemarin itu peraturan KPUK tentang perlengkapan penghutan suara sudah ditetapkan. Di situ kan ada jelas tuh, kebutuhan untuk pemungutan suara di TPS itu apa saja. Dan itu udah nggak bisa lagi diganggu-gugat di situ. Nah, soal nanti bagaimana kemudian desain TPS, segala macem, nah itu ini yang kemudian kita anggap, apa namanya, yang kita maksud sebagai pemilu itu sarana mempersatukan. Pemilu itu sarana juga kreativitas, gotong-royong dari warga setempat. Ada biaya TPS, misalnya sekian rupiah diberikan untuk setup satu TPS. Tapi, ternyata kalau kita lihat pengalamannya, kalau kita perhatikan ini biaya TPS dengan TPS realnya, itu nggak mungkin. Biayanya, nilainya pasti lebih besar dibanding yang kita bisa kontribusikan. Ada sumbang sih dari warga setempat. Nanti ada semacam penggunaan bagian tradisional, ada semacam hadiah gitu ya, mungkin ya door price misalnya lah ya, macam-macam. Itu, kalau itu kreativitas. Nah, sepanjang kreativitas itu tidak mengganggu standar-standar yang ditetapkan terkait dengan perlengkapan pengutan suara. Di situ itu, kalau itu sudah barang ininya KPU nggak boleh tuh. Tapi kalau yang lain sih oke lah. Kalau untuk proyeksi KPU sendiri, Pak, di pemilu 2024, apakah optimis juga dengan strategi komunikasi yang sudah dilakukan? Termasuk memastikan para pemilih perempuan itu juga untuk aktif, datang, mengikuti semua prosedur? Ya, kalau kita perhatikan proses-proses sosialisasi penyebar luasan informasi, termasuk kanal-kanal informasi yang kita kembangkan, tidak hanya di KPURI ya, termasuk di satir kami, di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ditambah lagi nanti kalau misalnya kecamatan kan ada 7 ribu sekian, desa 80 ribu sekian. Dan itu semuanya kan menjadi kanal kami untuk menyebar luaskan informasi. Kami mungkin sangat optimis bahwa pelaksanaan pemilu 2024 itu akan sangat menjanjikan. Termasuk misalnya gini, lepas ini kan kita juga tidak bisa sangkal ya, berbagai isu di media baik mainstream, ataupun yang online, elektronik, seluruh macam alternatif bahkan. Itu kan isunya macam-macam itu. Tapi kita bisa lihat KPU sama sekali tidak pernah merespon polemik-polemik itu. KPU itu hampir setiap hari melalui media informasi KPU, yang dimiliki oleh kami di KPURI sampai tingkat paling bawah, itu setiap saat, setiap waktu, menyebarkan informasi terkait dengan tahapan apa yang sedang berjalan. Dan itu tahapannya berlangsung di mana? Sampai kapan? Itu saja. Dan ya pada akhirnya kan kita tahu ya, kita juga punya media monitoring tersendiri, bagaimana kemudian perkembangan awal-awal ya publik juga ikut terbelah. Ini yakin nggak pemilu, nggak pemilu? Tapi seiring waktu juga mereka yakin nih pemilu akan dilaksanakan. Nah kalau sudah stepnya ke sana, isunya akan bergeser lagi apakah pemilunya berkualitas atau tidak. Nah sekarang mulai tuh tahapan-tahapan berjalan dengan baik, kontroversi juga sudah mulai banyak berkurang, mereka mulai meyakini ada optimisme bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tidak hanya sekedar terlaksana, tapi kualitasnya juga bisa dijaga. Saya kira termasuk nanti dalam konteks peningkatan partisipasi, terlebih lagi perempuan di situ. Mungkin untuk penutup, ada harapan Pak Agus dengan angka pemilih perempuan yang besar, dengan semua upaya yang sudah dilakukan juga supaya pemilih perempuan lebih aktif. Ada harapannya mungkin Pak untuk kami para perempuan di pemilu 2024? Ya gini, bahwa Indonesia ini menyepakati demokrasi sebagai bangunan besar dalam rangka melaksanakan negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi memfasilitasi siapapun dia, termasuk perempuan. Apakah nanti dalam dunia pekerjaan, perempuan nggak lagi hanya sekedar di sektor-sektor domestik, tapi di sektor publik saya kira mulai sangat terbuka. Memang mungkin tidak merata. Nah ini persoalan lain. Ini urusankan pemerataan pembangunan, sehingga akses bisa lebih terbuka. Nah apalagi kemudian proporsi perempuan dalam konteks pemilih yang sekitar 50% lebih, ya 103 juta itu kan luar biasa. Maka oleh karena itu ya tentu ini harus jadi perhatian utama. Dan saya kira momentum pemilu tahun 2024 itu penting sebagai sarana untuk teman-teman perempuan mengekspresikan segala kepentingan, segala kebutuhannya dalam merespon bagaimana perubahan itu harusnya dilakukan. 2024, tanggal 14 Februari, ya itu gunakan apilih Anda. Di situ Mbak Nindir. Terima kasih banyak Pak Agus untuk waktunya dan penjelasannya. Sama-sama. Saya rasa kami semua sangat terbantu dan tercerahkan. Amin, mudah-mudahan begitu. Semoga pemilu berjalan lancar, semuanya aman, dan KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Itu dia tadi, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Agus Melas. Jangan lupa, cek nama kamu, data kamu di DPT online, dan kita ketemu di 14 Februari 2024.